Hidup bagi saya adalah perjuangan, hidup adalah tantangan, ibarat layang-layang saya akan terbang tinggi dengan adanya angin. Ibarat teka-teki silang, saya harus mengisi kotak-kotak kehidupan, agar terisi baik dan benar. Saya Bob Lampion. Nama saya Bob Novandi, tapi sekarang saya biasa dipanggil Bob Lampion. Awalnya saya masih bekerja di DPR, itu sebagai sespri, lain sisi saya harus jaga anak saya. Yang hiperaktif. Pada saat itu, saya lihat ada anak-anak buang botol, saya enaknya habis minum. Kalau setiap orang buang botol begitu, banyak sekali sampah yang ada. Apa yang saya bisa bikin dari barang-barang yang terbuang ini? Apa manfaat yang bisa saya jadikan hal lain dari botol itu? Kebetulan saya selalu bawa gunting. Akhirnya saya coba. Saya coba, ternyata lucu bentuknya. Dari hasil botol, ya lampion, tirai, tempat pinsil, tempat kewangi ruangan, atau tempat handphone. Dari hasil karya saya, saya dapat penghargaan dari wali kota Jakarta Barat. Juara tiga, Lomba Produk Unggulan di Jakarta Barat. Pada tahun yang sama, saya mendapatkan penghargaan juara dua, temuk karya pemuda kreatif yang diadakan oleh Dinas Olahraga dan KNPI. Tetangga menganggap saya itu kayak TPA, tempat kebuangan akhir. Karena untuk buat lampion kan, saya harus ngumpulin botol-botol bekas. Bagus, kadir, ini juga bagus. Rumah air berdelek, kita juga bisa pindah. Setiap kita disuruh pindah, pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah suatu saat, ada titik saat nih. Kita harus memulai usaha ini lagi dengan tempat yang seperti yang saya inginkan. Ya, kadang saya berpikir, kapan saya tidak pindah-pindah begini. Walaupun pahit sebenarnya buat anak-anak saya, tapi itulah, hidup adalah tantangan. Tantangan yang saya hadapi ini membuat mereka juga bisa mencerna bagaimana dikuliku seorang bapak yang berjuang dengan cara yang menghindari jalan-jalan yang negatif. Saya berusaha mengajarkan, ya saya hanya bisa berkreasi, saya tidak bisa untuk korupsi. Harapan saya ke depan, ingin punya rumah sendiri, saya punya sanggar sendiri, saya bisa berkarya, saya bisa membina agar kita bangsa yang berbudaya. Saya yakin kalau kita melangkah bersama Allah, tidak yang tak mungkin dalam menghadapi kehidupan. Itu prinsip saya. Saya dan teman-teman dengan tim, dengan dukungan dari siapapun yang akan mendukung saya, baik dari pemerintah maupun swasta, saya akan buat Monas jadi lebih indah. Sehingga mata dunia pun akan memandang ternyata limbah yang mereka buat bisa berubah jadi indah. Tidak ada kata berhenti bagi saya, saya akan hadapi apapun tantangannya. Selagi saya masih bisa berkreasi, saya akan tetap berkreasi. Apa yang saya bisa buat untuk negara ini, bukan apa yang saya harus curi dari negara ini. Korupsi haram, kreasi halal. Terima kasih telah menonton!